Halo, thank you yang masih stay tune di video aku Jadi hari ini aku mau membahas mengenai sungai Gangga Mungkin sebagian dari kalian sudah tahu bahwa Sungai Gangga memang sungai yang sangat terkenal Namun sangat disayangkan karena Sungai Gangga ini terkenal dari aspek negatifnya malahan Jadi sungai Gangga ini terbentuk dari mencairnya Glacier Himalaya Sungai Gangga juga termasuk Salah satu sungai terbesar di India Gangga sendiri diambil dari nama dewa Yang berarti kesucian dan kesuburan Jadi warga India menganggap Dengan mengkonsumsi ataupun mandi di sungai air Gangga ini Akan membersihkan mereka dari hal-hal negatif dalam tubuh mereka Namun, tahukah kalian apa saja kandungan atau isi dari sungai Gangga tersebut? Untuk yang pertama Sungai Gangga ini kan sumber dari kehidupan warga India Dan juga pusat peribadatan warga di sana Banyak sekali sisa-sisa persembahan yang dibuang ke sungai Gangga Lebih mirisnya lagi persembahan tersebut dibungkus dengan plastik Seperti yang kita ketahui bahwa plastik itu adalah barang yang paling sulit terurai Dan yang lebih menyedihkan adalah Sungai Gangga juga dijadikan saluran pembuangan bagi kota-kota besar yang ada di sekitar sungai Gangga Bahkan di daerah Faranasi, sebuah daerah di sekitar sungai Gangga Menyumbang sekitar 200 juta liter kotoran manusia yang belum diolah ke sungai Gangga Hal ini membuat sungai Gangga yang menjadi sumber kehidupan warga India menjadi sangat-sangat tercemar Nah kalau kalian tahu bahwa proses pemakaman untuk warga di India tidak dikubur ya Namun di kremasi Nah untuk abu kremasi itu sendiri kan udah biasa gitu ya dibuang ke laut Karena memang untuk abu sendiri mudah terurai di laut Beda ceritanya kalau di India Biasanya proses kremasi itu kan sampai mayat menjadi abu gitu kan Untuk di India tidak semua orang bisa mengkremasi kerabatnya yang sudah meninggal Bagi warga miskin yang tidak mampu membeli kayu bakar Mereka akan membuang mayat kerabat mereka ke sungai Gangga begitu saja Jadi bayangin aja nih ini sungai kecampur sama mayat orang Yang bikin semakin miris adalah Mayat yang dibuang itu tidak hanya meninggal karena sakit Tapi berbagai latar belakang mayat tersebut meninggal semua dibuang disitu Termasuk Termasuk mayat akibat bunuh diri Mayat karena digigit ular Ataupun mayat yang mati karena keracunan Jadi bayangkan saja berapa banyak sampah organik maupun non organik menjadi satu di sungai Gangga tersebut Dan warga India masih aktif menggunakan sungai tersebut sebagai sumber kehidupan Belum lagi kalau ketika musim kemarau dan sungai Gangganya surut Semua mayat yang sebelumnya dibuang ke tengah sungai akan mengapung di pinggir sungai Hal tersebut akan mengundang hewan-hewan pemakan bangkai untuk menyantap mayat tersebut Jadi pemandangan tengkorak di pinggir sungai itu sudah sangat biasa di India Dan akibat dari pencemaran tersebut Sungai Gangga masuk ke dalam 5 besar sungai paling tercemar di dunia Nah dengan kondisi seperti itu apakah pemerintahnya diam saja? Tidak Pemerintah juga sudah berusaha untuk melakukan pembersihan terhadap sungai Gangga Pada tahun 1986 Pemerintah setempat sempat membuat sebuah agenda Untuk melakukan pembersihan sungai Gangga yang diberi nama Gangga Action Plan Namun rencana ini tidak berjalan dengan lancar alias gagal Karena kurangnya peran masyarakat di sekitar dalam rangka pembersihan sungai Gangga Jadi masyarakatnya juga tidak mengambil peran gitu loh dalam pembersihan sungai Gangga ini Jadi pemerintah cuma membayar orang untuk membersihkan Tapi masyarakat yang lain cuma cuek-cuek aja tetap melakukan kegiatan mereka gitu loh Padahal pada saat itu pemerintah menggelontorkan dana sebanyak 9,76 juta rupiah Kemudian pada tahun 2000 Pemerintah juga mencetuskan sebuah rencana untuk membersihkan sungai Gangga Namun hal ini juga lagi-lagi gagal Karena agenda ini ditumpangi dengan agenda politis Kalian ngerti lah ya maksudnya kayak gimana Melihat kondisi sungai Gangga yang sangat tercemar ini Ada seorang pria India yang melakukan protes kepada pemerintah Protesnya dilakukan dengan cara mogok makan Namun sayangnya pria ini akhirnya meninggal setelah aksi protesnya Tapi akhirnya pemerintah melarang penambangan pasir liar di sungai Gangga Tapi ya untuk kegiatan peribadatannya tetap jalan Lalu gimana kondisi sungai Gangga saat ini selama masa pandemi Jadi selama masa pandemi ini akhirnya pemerintah India melakukan lockdown total Dan melarang warganya untuk melakukan peribadatan di sungai Gangga Dapat kita simpulkan bahwa corona ini seperti sebuah koin ya Dia memiliki dua sisi yang tidak bisa dipisahkan Yakni sisi negatif dan sisi positifnya Sisi positifnya adalah sungai Gangga mulai perlahan-lahan bersih Dan tidak tercemar lagi Kemudian sisi negatifnya ya gitu Banyak korban karena kasus corona Di India sendiri diperkirakan Ada 20 ribu kasus mengenai covid-19 Dan 6 ribu diantaranya meninggal dunia Tidak berbeda dengan negara lain Penetapan lockdown ini juga membawa dampak yang sangat buruk Kepada perekonomian India Bahkan berita terakhir menyebutkan bahwa Ada seorang ibu Melempar 5 anaknya ke sungai Gangga Dan kemudian dia bunuh diri Dikarenakan tidak tega melihat anaknya kelaparan Oke sekian untuk informasi singkat dari aku Mengenai sungai Gangga Semoga menambah wawasan kalian mengenai India Terima kasih yang sudah menonton Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Thank you dan sampai ketemu di videoku selanjutnya Good job Good job Terima kasih telah menonton